Intro Memperingati Hari Juang Kartika yang jatuh pada tanggal 15 Desember, jajaran Korem 162 Berabakti menggelar upacara bandera yang dilaksanakan di lapangan Mako Yonip, Gepang, Mataram. Upacara tersebut dihadiri oleh seluruh personil TNI baik dari Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Tak hanya itu, terlihat sejumlah veteran juga ikut berpartisipasi dalam upacara Hari Juang Kartika tersebut. Pada perayaan Hari Juang Kartika kali ini, Kolonel Infantri Farid Ma'ruk menekan kepada seluruh personil baik TNI maupun Polri untuk bersikap netral serta tidak boleh melibatkan diri dalam politik praktis. Sudah jelas disampaikan oleh Panglima TNI pada saat kami apel dan rem dandim dan juga ditekankan oleh kasat tadi dalam amanat upacara Hari Juang Kartika bahwa TNI dan Polri harus netral. Tidak boleh melibatkan diri, dilibatkan atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Oleh karena itu, kami dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat sudah bertekad kita tidak akan berpihak kepada siapapun. Selamanya kita TNI akan netral. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan drama kolosal yang menceritakan tentang sejarah Panglima Jenderal Sudirman dalam melawan penjajah. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan asuransi jiwa dari Jasara Harja oleh Danrem yang merupakan program BUMN Membangun Negeri. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian TNI-AD khususnya Korem 162 Wirabakti kepada para sesepu dan senior TNI-AD yang telah memberikan dharma bakti dan mengukir prestasi demi kejayaan TNI, bangsa, dan negara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat, Tim Liputan, CAT TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!